Halo selanjutnya, selamat menikmati Tapi Zeno ini ya, harusnya Nanti apakah namanya Zeno atau Sheno? Tapi kita lihat dulu aja dari segi efeknya Level 6 Fire Dinosaur Tuner Efek Monster Attack 2000 Defense 200 Yang dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu berama ini Sekali pergeliran Efeknya ada dua, pertama jika kartu ini hancur karena battle atau kartu efek Bisa special summon kartu ini dari tangan Wow, mantep sih ya Efek kedua, pada saat main face kita bisa aktifkan efek ini Tidak bisa special summon monster Dari ekstra deck di sisal gerai ini Kecuali Dragon, Dinosaur, Sea Serpent atau War Monster Dan juga hancurkan satu Dinosaur Monster yang sebesarkan di tangan Kemudian special summon satu Dinosaur Normal Monster dari tangan atau deck Hmm, dua monster ya Ya, ini untuk efek pertamanya sangat menarik Tapi ya karena untuk deck Dinosaur sendiri kan memang kita bakal sering hancurin monster gitu ya Jadi tentunya Xenometros ini akan lebih sering terpicu dan kita bisa dapetin satu tuner gratis Yang artinya si Dinosaur ini ada lebih banyak kemungkinan untuk ke arah kayak si Baron de Fleur ya Karena sebelumnya kan kita bakal lebih sering ke Savage Tentu dengan adanya si Xenometros ada kemungkinan kita bisa ke si Baron de Fleur Mungkin kita bisa panggil dua-duanya atau untuk si decknya lebih cenderung ke si Baron ya Tapi kita lihat dulu aja untuk deck ya Eh, untuk kartu yang selautnya Disini ada Transcend Rake Meteoros Oh, yang tadi nggak ada Transcend Rake nih ya Oke, kita lihat dulu aja Dan level 12 Fire Dinosaur, Special Summon, Efek Monster Attack 3500, Defense 700 Tidak dapat dipanggil normal atau set ya Tidak dapat normal summon atau set Harus di Special Summon oleh Kart Efek Yang dapat menggunakan efek pertama, kedua, dan ketiga dari kartu berama ini sekali pergiliran masing-masing Efeknya ada tiga Pertama, di giliran lawan adalah Quick Efek Bisa hancurkan dua dinosaur monster lain yang sebesar kendalikan dan atau di tangan Dan jika dilakukan Special Summon kartu ini dari tangan Efek kedua, jika kartu ini di Special Summon Bisa kirimkan satu dinosaur monster dari deck ke Graveyard Efek ketiga, jika kartu ini hancur Sulutu bisa shuffle Satu normal monster dari Graveyard ke deck Kemudian bisa Special Summon kartu ini Walaupun memang kartu ini bisa kita panggil dengan cukup mudah sebenarnya untuk di deck dinosaur sekarang Karena kalau misal kita coba lihat aja di Edo Pro ya Mari dibuka dulu Edo Pro nya Kita clear dulu aja ya Kita bisa panggil pakai kayak Petit Teranodon juga ya Karena disini dia bisa Special Summon atau monster level 4 atau lebih tinggi Tapi gak bisa nyerang di giliran ini Jadi kita bisa Special Summon si monster yang tadi Yang punya attack gede ini dengan menggunakan si Petit Teranodon Atau kita juga bisa pakai kartu kayak Double Evolution Pill ya Kalau misal ternyata kita sudah punya si Ucete di tangan Ya mungkin kita bisa panggil si monster tadi dengan menggunakan si Double Evolution Pill Cuma gak tau ya Kayaknya Bending si Shano tadi sih ya Daripada kartu yang ini Tapi kita lihat dulu aja yang selanjutnya Disini ada Transcend Ray Gigantozolar Level 12 Earth Dinosaur Fusion Effect Monster Wuh buset attacknya gede banget Attack 3200 dengan Defense 2000 Ini nyaingan Ucete Dengan material 1 Dinosaur Monster Ditambah dengan 1 Normal Monster Yang dapat menggunakan Masing-masing efek dari kartu beram ini sekali bergeliran Efeknya ada dua Pertama jika kartu ini di Special Summon Bisa target 1 Dinosaur Monster di Graveyard kita Tambahkan ke tangan Kemudian jika kartu ini di Special Summon dari Graveyard Bisa hancurkan 1 kartu yang lawan kendalikan Eh yang kita kendalikan Atau di tangan kita Dan 1 kartu yang lawan kendalikan Oke 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 Jadi disini Untuk efek pertama berarti kita bisa ngancurin 1 kartu yang kita kendalikan Atau di tangan kita Plus kita bisa ngancurin 1 kartu yang lawan kendalikan gitu ya Jadi untuk kartu lawannya Itu harus di field mereka Tapi kartu kitanya itu bisa pilih Mau yang ada di field kita Atau yang ada di tangan Efek kedua Jika kartu ini hancur Bisa shuffle 1 Normal Monster Dari Graveyard Gede kita kemudian bisa Special Summon Kartu ini Oke nampaknya sih kita Gak tau ya Kita lihat dulu aja yang selanjutnya kali ya Jadi belum bisa komentar banyak Karena walaupun Dari segi attacknya itu besar sekali Dari segi material juga nampak tidak terlalu sulit Gak tau deh Kita lihat dulu aja Kartu ini itu didasari oleh Mega Zouler apa itu Ya jadi coba lihat dulu Mega Zouler Oke Kartu jadul sekali ya Dan Normal Monster Oke baik Kita lihat dulu aja yang selanjutnya Disini ada Synchro Transcend Break Glassaurus Level 12 Water Dinosaur Synchro Efek Monster Attack 3600 dengan Defense 2700 Materialnya satu tuner ditambah dengan satu Atau lebih non-tuner monster Sangat generic Anda dapat menggunakan efek ketiga dari kartu Bromley Sekali bergeliran Efeknya ada tiga Pertama gak bisa hancur karena battle Efek kedua Lawan tidak bisa menarget dinosaur monster yang dispecial Seban dari Graveyard Dengan kartu efek Tapi Oh dan juga mereka gak bisa hancur Karena kartu efek lawan Efek ketiga Jika kartu ini hancur Bisa shuffle satu normal monster dari Graveyard ke deck Kemudian bisa special summon kartu ini Nampaknya Dari tadi kita Punya efek ketiga yang sama ya Mulai dari si Meteoros ini Ya ini proteksi Tapi dari segi level sendiri Itu gede banget sih ya Dan walaupun memang sebelumnya kita punya Tuner yang levelnya tinggi Tapi ya Nampaknya pilihannya Lebih oke ke arah si Barons ya Daripada Kita manggil monster level 6 Terus kita ke arah si Lesaurus Kita lihat dulu aja yang selanjutnya Oh ini Didasari oleh Frostosaurus Ini kayaknya normal monster juga ya Level 6 juga kayaknya Oh yang ini ya Frostosaurus Oke baik Dan next disini kita punya Exist Tapi ranknya tidak 12 ternyata Transcendrake Drill Gnatus Rank 6 Wind Dinosaur Exist Efek monster Attack 3000 Defense 2300 Dengan material yang generic ya 2 level 6 monster Yang dapat menggunakan Efek pertama dan ketiga dari kartu beramai Sekali pergeliran masing-masing Efeknya ada tiga Pertama bisa detach satu material dari kartu ini Kemudian target satu diantara monster dinosaur yang terbanish Special summon Efek kedua Efek kedua jika kartu ini tidak memiliki material itu bertarung dengan monster lawan Battle damage yang diberikan ke lawan akan menjadi double Efek ketiga jika kartu ini hancur Bisa shuffle satu normal monster dari graveyard ke deck Kemudian bisa special summon kartu ini Wow Oke jadi efek ketiganya itu kayaknya sama semua ya Kita akan melibatkan normal monster Kita bisa shuffle dan kita bisa panggil lagi kalau misal monster-monster ini hancur Mau karena kartu efek Battle tetap ke special summon So far diantara ketiga kartu ini sih Nggak tau ya Nampak Belum ada yang kepake Kita lihat yang selanjutnya Disini ada ground shino Normal spell Ini yang terakhir berarti ya Karena selanjutnya ada reprint Yang dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu berama ini sekali pergeliran Efeknya ada dua Pertama tambahkan satu dinosaur tuner Atau dinosaur normal monster dari ke tangan Kemudian hancurkan satu kartu dari tangan Wah ini Wow Efek kedua selalu bisa banish Kartu ini dari graveyard Vision summon satu dinosaur Vision monster dari extra deck Menggunakan monster dari tangan Atau field sebagai vision material Wow Ini oke banget sih Karena si ground shino ini Kita bisa memicu efek dari Baby cyrusaurus atau petetra nodon Dan juga kita bisa search dinosaur tuner Artinya kita bisa manfaatkan si efek dari si Ini shino udah muncul belum ya Sayangnya belum muncul Karena sebenernya jadi kepikiran sebuah kombo sih Cuma ya dah nanti aja kali ya Kalau si udah shino nya udah muncul Dan kok ternyata beneran running ya Si kombo nya karena Baru spekulasi doang Tapi jelas kita bisa gunakan untuk Search si script Raptor ya Karena ini merupakan artuner Waduh Mantep ya Mantep banget nih berarti ini Plus tadi kita bisa gunakan juga untuk Eh ini udah muncul ya Paling baby cyrusaurus Yang artinya Oh berarti kita juga bisa manfaatkan Kalau misal kita gunakan si shino tadi Untuk ke arah normal monster Ya paling kita bakal search nya Kayak megalo smasher ya Yang standar aja Dan kita mungkin nanti kita bisa ke arah si Cross ship ya Yang artinya Nanti kita bisa menggunakan kedua efek dari si ground shino ini Jadi kalau misal kita punya ground shino Bersama kayak baby cyrusaurus Atau petit teranodon Atau mungkin kita juga bisa Coba manfaatkan bersama dengan kayak Soul eating of a raptor gitu ya Ataupun dengan Michelle Kita bisa manfaatkan si ground shino ini Untuk kita bisa ngancurin si baby cyrusaurus Atau petit teranodon Dan kita bisa manggil lagi monster dinosaur tentunya Kita bisa search si normal monster tersebut Kita bisa entah gunakan sebagai link material Atau something gitu ya Kita bisa Panggil langsung si Cross ship ini Si cross ship Dan kita bisa gunakan efek lainnya Dari si ground shino ini Efek kedua Yaitu kita bisa banish kartu dari graveyard Dan kita bisa fusion summon Satu dinosaur fusion monster Dengan menggunakan Kartu dari tangan atau field Sebagai fusion material gitu ya Jadi kita bisa Langsung manggil Si transcend rake Giganto zowler ini Dan kita bisa Memicu ya Memicu efek dari si giganto zowler Kalau perlu Kita bisa recover monster dari graveyard Dan juga Kita juga bisa Menggunakan Si efek dari Cross ship ya Ini akan terpicu Karena ada fusion monster yang terpanggil Kita bisa memanggil lagi Monster level 4 ke bawah dari graveyard Yang artinya Kita punya potensi Untuk Extend ya Menggunakan Si shino ini Yang tentunya Dengan nanti hadirnya Si Ground shino ini Tentunya akan membuat Start combo dari Dinosaur itu Akan jauh lebih banyak lagi Daripada sebelumnya ya Karena kan sebelumnya Kita bisa Start Misal kayak Soul of the raptor Bersama dengan Para baby gitu ya Atau misal kita Arcosaur bersama dengan baby Dan kawan-kawannya Kita tambah dengan Ground shino Ground shino berarti kita bisa Kombinasikan dengan baby Petit Atau dengan soul eating Of the raptor Atau bahkan kita bisa Kombinasikan juga dengan Kayak si Lost world ya Karena lost world ini Tentunya Akan memberikan Token monster yang Dianggap sebagai Normal monster Yang artinya Kita bisa gunakan Si shino tadi Untuk langsung ke Scrap raptor Walaupun kita Kayaknya perlu Satu kartu tambah Buat target destroy Dari si shino Tapi ya Masih fine-fine aja Karena kita Nampaknya Berkat ada Scrap raptor Ya kita bisa Mengakses kayak Scrap wyvern Dan kawan-kawan Yang tentunya Akan memudahkan kita Untuk bisa Manggil Rank 4 gitu Maybe ya Dan karena tadi Kita pun Sudah punya Si Shino meteoros Kita bisa Juga Untuk karasi Brown the floor Nampaknya Potensinya Akan sangat Luar biasa Dengan kartu-kartu Baru Dari Si Transcendric Ini Tapi nampaknya Akan kepake Adalah si fusionnya Ini ya Shino meteoros Ini yudi Tidak yakin Akan kepake Ini juga Tidak Ini juga Tidak Paling ini ya 3 kartu Doang Ground shino Kayaknya nampak Akan demo 3 Ini akan kita Bawa Satu mungkin ya Sebagai salah satu Kombo Piece aja Untuk si Shino meteoros Ada kemungkinan Kita bakal Bawa lebih dari satu Karena ini Bisa kita Bawa sebagai Kita bisa gunakan Sebagai Kombo starter Ingat lagi Di kombo Dinosaur itu Kita bakal Ngancur-ngancurin Kartu ya Kayak si Petit Dan juga si Baby Serasaurus Kita bisa Special summon Si Shino ini Kita dapat Tuner gratis Yang artinya Kita punya Akses ke Synchro level Tinggi Ya itu paling ya Jadi Ini bisa Bawa lebih dari Satu Ini paling Bawa satu Ini kita Bawa tiga Dan mungkin Kita akan Bawa si Megalos Smasher Untuk Ripinnya Disini Tidak ada Megalos Smasher Tidak perlu Nampaknya Bawa si Frostosaurus Kayaknya kita Nggak akan Ke arah Sini juga Drill Naktus Juga Nggak akan Kesini Juga Nggak akan Jadi Baulah Megalos Smasher Sebijik Kayaknya Sudah Lebih dari Cukup Si Komor Judi Oke Mungkin Itu aja Yang bisa Dibahas Mengenai Transcend Rake Ini Nampaknya Ini adalah Sebuah Kartu Beberapa Kartu Baru Yang sangat Menjajikan Dan bisa Bikin Deck Dinosaur Itu Bisa Lebih Oke Lagi Karena Makin Banyak Kombo Starter Yang Bisa Kita Lakukan Dan Nanti Endboardnya Mungkin Akan Agak Sedikit Berbeda Dengan Deck Dinosaur Yang Sebelumnya Karena Kita Lebih Punya Banyak Akses Ke arah Baron The Floor Nanti Mungkin Kita Akan Mendapatkan Beberapa Arketab Lainnya Dari Si Pack Yang Ini Karena Kita Baru Ada Satu Doang Masih Ada Dua Arketab Lagi Yang Akan Muncul Di Pack Yang Satu Ini Jadi Nanti Kita Tunggu Aja Update Dari Konami Sampai Coba Di Video Dan Jalan Terus Delis Indonesia